Kenapa kok ini worth it karena kecepatan gerak sama attack rider itu dibutuhkan banget nanti kalau di event bukan di event ya di event sih di Pompei ya di Pompei recovery Pompei itu butuh Hai everyone enjoy watching the video Halo semuanya ada update baru di game domesiala survivor tadi ya sekitar jam 6 UTC sampai 7 UTC kalau nggak salah dan itu update-nya ada tujuh poin yang pertama pengaptilan untuk Island Red shelter Vanguard what store dan juga settlement kini dilindungi selama evakuasi gitu Jadi kalau misalnya kalian di Koko Island itu di hari telah akhirnya kalau sebelumnya itu bebas mau diserang nggak pakai sil atau pakai atau mau di wilayah alian sih tetap bisa diserang gitu kalau sekarang itu udah nggak bisa coy setelah update ini nanti mungkin di next Island Red meskipun dalam masa evakuasi kalian tetap aman gitu jadi yang telat buat balik ke region itu masih akan aman yang poin keduanya pengaptilan Alliance League ini cuma pengam ini ya pengaptilan penampilan UI nya Hai nggak penting juga yang ketiga bus at bus atribut baru untuk skin squad gitu nanti ada kita nanti ada dia skin-skin barunya apa aja gitu yang keempat pengaptilan kecepatan pencarian lawan untuk waterwar ya ini juga jadi PR ya soalnya waterwar kan cuma satu jam durasinya dari jam 9 sampai jam 10 sama jam 4 sampai jam 5 kalau nggak salah yang subuh itu ya dan itu cuma satu jam tapi nyari lawannya agak lama gitu yang kelima pengaptilan batas pendaftaran aliansi dari semua fase di recovery of Pompei Hai jadi ada waktu limit pendaftarannya gitu ya mungkin yang mempet-mempet telat daftarnya mungkin nggak bisa registrasi soalnya kemarin kan ada yang komplainnya soal nggak bisa klik registrasi nggak bisa diklik ya karena sudah full atau gimana kemarin dan itu kejadian juga di eksporin itu rame di discord yang keenam soal pengaptilan menu rally ampedehan ini belum bisa dicoba ya karena ampedehan kan di hari minggu ya dan ini masih hari Senin jadi nggak bisa buat dicoba tampilan menunya gimana yang untuk rally anti-pedehan itu yang poin tujuhnya perbaikan bug lainnya dan pengoptilan dan pengoptimalan ya kita lihat dulu untuk update-update yang pertama terlihat update dari skinnya dulu udah ada skin squad ada nggak yang baru ternyata Oh ini ya kalau kemarin kita sempet review event ini ya event yang ada tampilan skinnya ini itu sebelumnya nggak ada buffnya cuy sekarang sudah ada tampilan untuk buffnya meskipun buffnya nggak gede-gede banget cuma tambahan 1% kalau yang tanknya tambahan 1% untuk semua squad ya mulai agak-agak pay to win ya meskipun cuma 1% tetap aja itu bonus ini ya bonus bonus buff tambahan gitu dan ini untuk disini yang enggak oh ini ini yang baru ya ini ada ek atau telur-telur-tuh ya pascah mungkin nanti akan ada untuk eventnya Hai ini untuk tampilannya ya yang lama dia cuma ini yang baru cuma ini aja ini Natal ya kalau untuk squad kayaknya nggak ada yang baru untuk squad ya squad nggak ada yang baru ya sama aja untuk squadnya kayak gini-gini aja kalau untuk shelter ada yang baru ya aku sudah sudah sempet cek untuk lihat shelter ada skin Legends skin Legends nya ini Dream Casino meningkatkan kecepatan gerak squad sampai 5% dan juga attack Raiders kuat 4% maiknya bonusnya 15.000 yang meg enggak nggak usah dihitung lah kalau meg tuh nggak penting itu cuma kalau dilihat dari bonus buff lainnya kayak kecepatan gerak attack Raiders kuat ini worth it banget ya maksudnya ya semua buff untuk untuk legend pasti worth it ya kayak hampir semua legend worth it deh kalian lihat aja deh untuk lejain defense sama attack infantry ya bagus banget sama yang ini defense ranks buat rank semuanya yang ini ini untuk di make skill dan kecepatan pemulihan jadi menurutku semua buff legend itu nggak ada yang nggak worth it semuanya worth it juga gitu cuma yang gak worth ada cara mendapatkannya susah banget cuy aku cukup aja ini hoki ya dapat ini dan sekarang sudah susah didapatkan gitu yang Jurassic Park kenapa kok ini worth it karena kecepatan gerak sama attack Raiders itu dibutuhkan banget nanti kalau di event bukan di event ya di event sih di Pompei ya di Pompei recovery Pompei itu butuh banget sama namanya kecepatan gerak ya karena kita dikejar sama waktu cuma 60 menit kalau kita punya bonus kecepatan gerak kita bisa cepat sampai cepat-cepat dalam movement itu bagus banget kecepatan gerak tuh sangat penting di event kayak Pompei atau kayak sekalipun kayak eh water war gitu dan saatnya lagi ada yang untuk Epic atau Elite ya Epic atau Elite ya Elite mungkin bahasanya ada Lucky Lucky Castle ya ini yang menurutku nggak worth it ya di make terhadap zombie 5% dan kecepatan pelatihan 1% baik kita lihat yang legend tadi cara mendapatkannya gimana video ini disponsori oleh galeritopupindonesia.com sebuah website yang salah satunya menyediakan layanan untuk membeli bundle game doomsday last survivor kalian juga bisa membeli bundle game populer lainnya diantaranya mobile Legends Dragon Rise of Kingdom Genshin Impact Call of Dragon dan tentunya doomsday last survivor cocok banget buat kalian yang sedang bingung mencari tempat beli bundle games yang murah dan tentunya aman di galeritopupindonesia.com menyediakan banyak opsi metode pembayaran baik melalui bank transfer Curies e-wallet virtual account dan juga juga tentunya minimarket seperti afarmat indomart dan juga alfamidi cara belinya gampang banget kalian tinggal klik logo game kesukaan kalian contohnya doomsday last survivor dan masukkan semua data yang diminta pilih nominal top up dan pilih metode pembayaran yang kalian inginkan masukkan nomor WhatsApp serta voucher yang kamu punya jika kalian mengalami kesulitan kalian bisa kontak nomor admin disini oke guys jangan lupa kunjungi website galeritopupindonesia.com dan beli bundle yang murah hanya di galeritopupindonesia.com ini melalui e-gacha kalau gacha sudah pasti pakai jams ya kalau nggak pakai jams ya pakai item-item berbayar itulah pakai itu kalau yang ini tadi yang ini dapatnya melalui sama ya e-gacha jadi jangan berharap kayaknya ini enggak mungkin gratis kalau untuk skin-skin ini dia pasti berbayar menurutku sih berbayar tapi enggak tahu nanti kita lihat ya soalnya belum ada preview eventnya gitu dan ini belum ada di event-event sebelumnya gitu di metzombie 5% menurutku zombie itu enggak perlu di make yang buat yang gede-gede banget ya kan hampir semua di make nya hero tuh sudah sudah bisa mengatasi yang untuk ke zombie dan kecepatan kecepatan pelatihan satu persen tuh kecil banget cuy dan ya paling worthnya cuma kecepatan pelatihan sih 1% kalau kalian tetap mau ngambil bahkan dari penampilan looksnya penampilan shelternya kalau menurutku aku enggak suka ya tapi kalau kalian ada yang suka dengan warna ungu kayak gini-gini ya mungkin kalian bisa deh beli untuk skin ini tapi kalau aku sih enggak ya kayaknya enggak beli deh kalian kalian bisa lihat deh untuk skin-skin yang aku beli ya ini cuma ini gratis nih ini gratis hitungannya karena lomba kan ini yang aku beli cuma satu doang karena ini waktu itu kepaksa ya kepepet atau mau nyoba atau gimana gitu ini pun nggak worth it sebetulnya cuma karena ada expzombie sama kecepatan konstruksi doang gitu kalau udah dari skin elite itu yang worth it kayaknya yang mana ya yang punya ini enggak 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 gitu worth it ini ini masih sedikit worth it kalau yang ini kecepatan pemulihan 5% sama HP Infantrenya masih sedikit worth it nih enggak Hai nah ini sosok worth it kalau misalnya kalian player Archer ya Hai dan ini kayaknya paling worth it deh ini santahosnya paling worth it kalau untuk epic ya kecepatan reset 4% sama defense Infantry Squad 2% 4% itu kalau untuk reset tuh gede banget cuy Hai udah ini udah ini paling the best dah Hai ini cuma 2% kayaknya paling the bestnya adalah yang punya santahos ya yang punya santahos tuh kalian beruntung banget ya kalian even like even lama kayaknya kayaknya kalau santahos nih ini melalui fastifan kayaknya masih gratisan ya kalau fastifan ini Hai dan iya selanjutnya kayak kita kalau sekarang untuk nge-claim Hai eh apa resources yang ada di dalam shelter kita cuma satu kali klik aja bisa untuk claim semuanya gitu tadi kita udah nyoba ya dan selanjutnya setelah skin kita coba ke ini tadi ada upgrade baru ya kita lihat untuk Peggy sudah nggak ada lagi di Hero Elite atau Hero biru ya sekarang sudah masuk ke Hero Epic dia dan skillnya masih kurang lebih sama ya cuma ada assessment mungkin sedikit aku nggak hafal sih untuk skillnya yang lama gimana gitu cuma disini yang baru kayaknya disini ada skill awaknya kalau Hero biru gini enggak ada awaknya cuma empat ya 1234 ya jadi ini tambahnya kayak disini doang deh jadi meningkatkan upgrade building sebanyak 10% ini bagus banget ya kalau misalnya kalian yang bangunannya belum maksimal level 25 kalian bisa pakai ini buat hemat speed up gitu lumayan bonus 10% setelah itu apalagi ya tadi sama ini ada event baru yang nanti akan muncul namanya ini ini ya great hunter ini untuk mendapatkan namanya cun eh bukan namanya John apa joker jadi joker itu kan didapatkannya melalui ini ya event top commander ternyata ada event baru ini kalian bisa dapatin melalui great hunter yang untuk jokernya kalian perlu ini bisa dapatin ini ini namanya dapetin arrow untuk menembak dengan akurasi mematikan bisa dipakai di event great hunter gitu jadi kalian bisa mendapatkan arrow ini di event top commander itu di setiap pasenya kayaknya akan tersedia gitu Hai di mungkin itu aja ya untuk update kali ini kayaknya kayaknya cuma itu ya kurang lebihnya cuma itu Hai ada-ada lagi yang nggak yang baru ya udah itu aja Hai dan ini untuk jokernya ini belum ada update ya masih melalui YouTube commander belum ada tambahan lagi soal event yang ini yang great hunter Hai dan ini yang lethal outbreak yang kemarin teh yang kita pernah bahas soal skinnya ternyata harus harus Hai harus rebutan ya harus bukan rebutan sih harus pakai penukaran poin dan nggak bisa satu kali satu kali main gitu oke itu aja mungkin tuh seputar update game doomsdl survivor Hai kali ini kalau misalnya ada yang masih bingung boleh ditanyakan di kolom komentar kalau misalnya ada yang salah boleh banget buat dikoreksi di kolom komentar thank you buat semuanya sudah mau nonton dan kalau misalnya kalian suka video ini boleh banget buat like video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya see you next time bye-bye selamat menikmati